Salam saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 16 April berjudul Siap Menghadapi Kematian. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri bukan hanya siap menghadapi kematian, namun kematian menjadi saat yang dinantikan karena membahagiakan. Paulus menunjukkan kualitas hidup seperti ini. Kesiapan menghadapi kematian adalah masalah yang bukan saja sangat penting, melainkan juga sangat mendesak dan harus selalu dipandang sebagai hal yang sangat penting. Kalau ada hal lain yang dianggap penting dan mendesak, maka membuat seseorang tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan serius. Jadi kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang tidak bercacacelah sebagai persiapan menghadapi kematian, harus dianggap hal yang paling penting mendesak dan selalu mendesak-mendesak dan darurat. Karena kematian adalah realitas yang tidak pernah bisa kita prediksi kapan terjadi. Kita pernah tidak tahu kapan kematian kita masing-masing. Maka persiapannya harus mulai sekarang. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan berjaga-jaga dan berdoa tiada berkeputusan. Suatu relasi yang terus dibangun dengan Tuhan. Tidak boleh ada saat di mana kita tidak memiliki hubungan yang baik. Atau tidak boleh ada saat di mana kita tidak memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Hubungan yang harmoni dengan Allah adalah kebutuhan yang lebih penting dari makan dan minum atau kebutuhan apapun dalam hidup ini, saudara. Demi hubungan yang harmoni dengan Allah ini, orang percaya harus bersedia mengorbankan apapun. Orang percaya harus berani memilih demi keselamatan kekalnya dan juga harus rela kehilangan segala sesuatu. Sudaraku, kuasa kegelapan berusaha, berusaha sudaraku agar orang Kristen dengan berbagai kesenangan merupakan realita kematian ini. Supaya tidak berjaga-jaga. Iya, paling tidak membuat seseorang menunda untuk berusaha mengerti ganda Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang Allah percayakan kepada masing-masing individu. Kuasa kegelapan menipu seseorang dengan pemikiran bahwa sekarang ini, selama masih di dunia dan belum menghadap tata pengadilan Allah, seseorang belum bisa mengetahui dengan pasti apakah dirinya ditolak atau diterima oleh Allah. Nah, ini menyesatkan. Iblis menipu bahwa hal diterima atau ditolak itu nanti tidak bisa dimengerti sekarang, tidak bisa diketahui sekarang. Nah, justru harus kita ketahui sekarang. Itulah sebabnya, sudaraku sekalian, kita harus berjuang untuk bukan saja yakin diterima oleh Allah, tapi tahu dari sebuah hasil pergumulan berjalan dengan Allah. Nah, kalau orang berpikir bahwa kita tidak mungkin tahu apa kita berkenan di depan Tuhan atau tidak, nanti kita diterima atau ditolak, ini orang-orang ini tidak akan pernah mempersoalkan sungguh-sungguh bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan dan mereka cenderung ceroboh, sehingga soal keselamatan menjadi hal yang bersifat spekulatif. Jangan main-main kalau soal keselamatan, Anda tidak boleh gambling. Banyak orang Kristen merasa bahwa keadaan kekekalan bukan hal yang penting. Mereka selalu menunda untuk melakukan kendala. Mereka berpikir bahwa Tuhan memaklumi dan menolerir atau mentolerir keadaan mereka yang belum berkenan kepadanya. Mereka berpikir bahwa yang penting mereka tidak menjadi orang jahat dan tetap pergi ke gereja. Nah, ini menyesatkan, sudara. Mereka tidak mengerti bahwa menjadi Kristen harus sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Tanpa keselamatan dalam Yesus Kristus pun, orang bisa memiliki moral atau mental yang baik, sudara. Tetapi yang dikendaki oleh Allah dalam hidup orang percaya adalah sempurna seperti Bapak. Serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, sudara, tidaknya kita tidak berpikir bahwa hal diterima atau ditolak Allah nanti tidak bisa dipersoalkan sejak hari ini. Seakan-akan Allah menyembunyikan hal tersebut. Sesungguhnya Allah mau memberitahu. Jika kita sungguh-sungguh mau tahu. Jika seseorang beranggapan bahwa Allah sekarang ini, yaitu sejak masih hidup di bumi, sengaja menyembunyikan kepastian diterima atau ditolak oleh dia di surga nanti, berarti menuduh Allah sebagai Allah yang jahat dan licik. Sejak masih hidup, yaitu sebelum meninggal dunia, dan sebelum menghadap tahta pengadaan Allah, seseorang harus dapat mengetahui dengan pasti keadaannya. Apakah ia diterima atau ditolak oleh Allah. Kalau meninggal dunia saat ini bagaimana? Harus kita memiliki kepastian. Itulah sebabnya Tuhan mengendaki agar setiap orang menguji dirinya. Dan mohon Tuhan membuka pikirannya untuk mengetahui apakah jalannya seron. Kalau kita bertanya bagaimana kita tahu sekarang ini bahwa kita pasti diterima atau ditolak oleh Allah, ukurannya adalah apakah seseorang sudah melakukan kehendak Bapak atau belum. Menjawab pertanyaan ini, seseorang harus berjuang mengenal kebenaran. Sebab dengan mengenal kebenaran, seseorang akan memiliki kecerdasan roh untuk mengerti kehendak Bapak. Ya, mengerti kehendak Bapak apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Selanjutnya saudara sekalian, kita harus memiliki mata hati yang terang, mengenal diri sendiri dengan benar. Apakah sudah melakukan kehendak Allah atau belum. Selama seseorang belum menemukan dengan pasti bahwa dirinya sudah melakukan kehendak Bapak atau belum, kita harus berjuang untuk mencapai perkenanan Bapak tersebut. Di sini seseorang akan mengerti apa yang dimaksud Alkitab sebagai haus dan lapar akan kebenaran. Dan Tuhan pasti memuaskannya. Perjuangan ini adalah perjuangan seumur hidup sampai menutup mata. Bagi umat pilihan, hidup di bumi ini sesungguhnya hanya untuk mencapai satu hal saja, yaitu perkenanan Allah. Kita harus selalu berpikir bahwa ada kemungkinan untuk ditolak oleh Allah. Sampai seseorang benar-benar mengalami dan menyadari bahwa dalam hidup kesehariannya selalu melakukan kehendak Bapak. Roh Kudus pasti menolong seseorang untuk mengenali keadaan dirinya menurut penilaian Allah. Dari pergumulan untuk mengetahui apakah dirinya sudah melakukan kehendak Allah atau belum, sudah mencapai perkenanan Allah atau belum, seseorang akan mengalami perjumpaan dengan Allah terus-menerus secara luar biasa. Oh, haleluya. Dan ini adalah anugerah karena memang kita bisa bersentuhan, berjumpa dengan Allah. Dari pergumulan untuk mengetahui apakah dirinya sudah melakukan kehendak Allah atau belum, sudah mencapai perkenanan Allah atau belum, seseorang akan mengalami perjumpaan dengan Allah terus-menerus secara luar biasa. Alami, lakukan ini saudaraku. Banyak orang yang hanyut dan tenggelam dengan berbagai kegiatan, kesibukan, keinginan, masalah, dan lain sebagainya. Sejatinya mereka sedang dibawa ke pembantaian abadi atau dipersiapkan menjadi sampah kekal. Menyadari hal ini, setiap kita seharusnya bersungguh-sungguh, seharusnya sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri menghadapi realita kematian yang sudah pasti akan kita hadapi. Atau yang pasti kita akan jalani. Saudaraku, jadi orang yang selesai dengan dirinya sendiri, Bukan hanya siap menghadapi kematian, Namun kematian menjadi saat yang dinantikan karena membahagiakan. Puji Tuhan, saudara. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita semua. Salah kerasnya.